Ini bener-bener gila ya guys, coba perhatikan Ini di Bahrain ya, di Bahrain Ini hampir setiap daerah di Bahrain Tertulis AFC Mafia Mafia AFC AFC Mafia Itu semua yang tertulis di setiap daerah di Bahrain Ini kelakuan netizen kita ya Bener-bener hebat ini Bener-bener babak belur ini Bahrain dibuat sama netizen kita Netizen Indonesia kok dilawan ya guys ya Ini coba kalian lihat, seluruh dunia Lihat loh kayak gini Seluruh dunia tahu ini Ya kita protes, ini agak jelas Oleh gulandang Muhammad Makhlum Terjadi di mati ke-99 Saya memohon dipelajari Karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa Ya kualitas pertandingan harus tingkatkan Dan harus bener-bener fat Dunia melihat, saya tidak bisa mengelakkan Ketika beberapa media internasional menulis Indonesia Bing Rob Nama besar Bahrain, kini semakin tercoreng di kancah dunia Bagaimana tidak, dampak dari gol kedua Bahrain yang dianggap sebagai bentuk bantuan wasit Ahmed Al-Kaf Kini justru menjadi berita aib yang sudah mendunia Begitu ngerinya dari dampak kecurangan tersebut Hingga membuat jutaan netizen Indonesia murka Tak hanya dari warga Indonesia Bahkan netizen seluruh dunia Ikut membelas serta mengkritik pertandingan yang penuh dengan drama tersebut Sedianya kemenangan sudah di depan mata squad Garuda Justru direnggut begitu saja oleh wasit yang memberi keputusan sanggar merugikan dan tak masuk akal Begitu masifnya serangan jutaan netizen Indonesia bahkan netizen mancanegara Yang ditujukan langsung untuk sang wasit Bahrain bahkan presiden AFC yang juga berasal dari Bahrain Tak tanggung-tanggung setelah kejadian Akun Instagram wasit Ahmed Al-Kaf seketika lenyap Akun Instagram federasi sepak bola Bahrain Hingga presiden AFC beserta kedua anaknya yang menjadi target serangan netizen Indonesia Bahkan netizen internasional yang turut membela Indonesia Tak cukup hanya menyerang secara personal Kata-kata kebun binatang disematkan langsung kepada petinggi AFC beserta kedua putranya tersebut Berbagai serangan tersebut tidak berhenti sampai di situ Bahkan hashtag AFC mafia kini menjadi hashtag trending dunia Tak cukup itu saja Saking ngerinya netizen Indonesia Hingga peta Google Maps di sejumlah tempat di Bahrain Kini berubah nama menjadi AFC mafia Yang mana tempat-tempat tersebut tentu akan dilihat miliaran orang di seluruh penjuruh dunia Atas kejadian itu, Presiden FIFA Gianni Infantino Mulai merespon masalah ini dengan serius Hingga berita ini terbit FIFA belum juga mengeluarkan putusan final Sangsi apa yang akan didapatkan oleh sang wasit dan Bahrain Jika memang terbukti ada kerjasama antar keduanya Genggam erat target tiket lolos ke piala dunia 2026 Tak banyak yang tahu PSSI kembali akan beri kejutan besar yang bahkan tidak diduga banyak orang Skuad Garuda akan kedatangan penyerang Greta Yang akan segera bergabung di 5 pertandingan terakhir timnas Indonesia Ditahan imbang oleh Bahrain Dan menduduki posisi kelima klasmen sementara Secara hitung-hitungan Jepang dan Indonesia masih menjadi negara potensi teratas Yang dapat lolos otomatis ke piala dunia Warga Jepang sangat jijik Dengan hasil imbang Bahrain atas Indonesia dengan cara kotor Masyarakat Jepang dukung penuh serta serukan Agar Jepang lolos ke piala dunia bersama Indonesia Jepang berpeluang melonggarkan poin Indonesia Sebab hanya Jepanglah satu-satunya negara yang dapat memberi pengaruhi klasemen grup C Mengejutkan Media China menyebut Timnas China kalah jauh dari kualitas dan level timnas Indonesia Ternyata hasil imbang jadi incaran China saat menghadapi Indonesia di Qingdao Sebelum kita bahas Mohon disimak hingga selesai Agar Anda dapat memahaminya secara utuh Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum Ketika banyak media internasional mempermasalahkan gol kedua Bahrain Yang dipimpin oleh wasit kontroversial Ahmed Alkaf Media Belanda Gelderlander secara mengejutkan Memberi bocoran kabar gembira untuk timnas Indonesia Berdasarkan rilis terbaru dari media asal Belanda tersebut Timnas Indonesia akan segera kedatangan dua striker Greta Sebelumnya Kevin Dix yang sudah jadi incaran Sintayong sejak tahun 2020 Dan kini Kevin Dix sudah resmi dalam proses pengurusan berkas perpindahan ke warga negaraan Serta perpindahan federasi sepak bola dari KNVB ke PSSI Besar kemungkinan Kevin Dix sudah tersedia saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di match kelima Untuk kualitas pemain yang ini Tak perlu diragukan lagi Jika masih ada yang mempertanyakan soal kualitas Kevin Dix Perlu diketahui Kevin Dix merupakan salah satu pemain yang sudah beberapa kali merasakan kuatnya persaingan Liga Champion Eropa Dia salah satu pemain yang kerap mengawal sejumlah bintang dunia Seperti Erling Haaland Musalah dan masih banyak lagi Jika Kevin Dix sudah tersedia saat melawan Jepang Maka tembok lini belakang akan semakin sempurna Ditambah akan ada dua striker grade A yang ternyata sedang dipersiapkan PSSI Sebelumnya, timnas Indonesia baru saja memiliki dua pemain yang berlaga di eredisi Liga Utama Belanda Yakni Mes Hilgers dan Eliano Reijenders Media Belanda Gelderlander mengatakan Akan ada dua striker tajam yang semakin dekat untuk bergabung skuad Garuda Dan mereka semakin menunjukkan ketertarikannya untuk segera merapat membela timnas Indonesia Lantas siapakah dua striker tajam yang dimaksud media Belanda tersebut Dan mengejutkan Ternyata striker muda Miliano Jonathans dan Ole Romani Dan kabarnya Kini Ole Romani sedang mengadakan pembicaraan serius bersama PSSI Dan manajemennya untuk segera memperkuat timnas Indonesia Untuk Eliano Jonathans sendiri Dia masih mempertimbangkan secara matang Namun dalam waktu dekat dia akan segera memberi jawaban pada PSSI PSSI sudah lama ingin mendatangkan Ole Romani Dan kini Striker FC Utre dan manajemennya sedang berbicara dengan pejabat dari Indonesia tentang naturalisasi Itulah ungkapan media Belanda tersebut Saat ini, skuad Garuda memang membutuhkan sosok striker tajam Yang dapat membantu Ragnar Orat Mamun untuk mengacak-acak pertahanan lawan Sejatinya peluang Indonesia lolos otomatis atau merebutkan tiga besar masih sangat terbuka lebar Ditambah Jika Ole Romani dalam waktu dekat memutuskan untuk mengenakan seragam lambam Garuda Tentu peluang timnas Indonesia akan semakin lebih besar Jelang menghadapi match keempat kualifikasi piala dunia Yang mempertemukan tuan rumah China versus Indonesia Strategi non teknis China justru jadi bumerang bagi timnas China Timnas Indonesia lebih dulu tiba di Kingdow daripada tuan rumah China Rencana awal China memilih stadion yang sangat jauh untuk laga menjamu Indonesia Sebab China hanya memfasilitasi skuad Garuda menggunakan pesawat komersil Yang mana rute dari maskapai tersebut Setidaknya harus transit hingga 4 kali penerbangan Dan memakan waktu hampir 2 hari Setelah pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain Yang sangat menguras emosi serta psikologi para pemain Kini kabar terbaru para pemain jauh lebih baik dari sebelumnya Penekanan PSSI saat ini adalah Fokus ke depan Untuk meraih poin penuh saat melawan China Sejatinya peluang Indonesia menuju piala dunia Sangat terbuka lebar Sebab dari 3 pertandingan skuad Garuda Tidak pernah kalah Artinya yang mana semua negara pesaing timnas Indonesia Semua sudah pernah mengalami kekalahan kecuali Jepang Secara hitung-hitungan Timnas Indonesia Unggul 1 poin dari semua negara pesaingnya terkecuali Jepang Dengan hasil sementara ini Kesempatan peluang Indonesia untuk meraih tiket lolos otomatis ke piala dunia Di bawah Jepang masih sangat terbuka lebar Yang mana dari semua yang bersaing Hanya timnas Jepang dan timnas Indonesia yang tidak pernah mengalami kekalahan Hal itu senada dengan apa yang disampaikan pelatih Jepang Haji Memoriasu Dia memberikan prediksinya sesuai pengamatannya Sebagai pelatih yang sangat berpengalaman Dia menyebut potensi timnas Indonesia sangat besar Bahkan menurut Haji Memoriasu Negara yang akan mendapat tiket lolos otomatis ke piala dunia Yaitu Jepang bersama Indonesia Apa yang disampaikan pelatih Jepang tersebut sangat realistis dengan fakta yang terjadi Terlepas dari hasil poin non teknis pertandingan Bahrain versus Indonesia Dan untuk saat ini Secara skema hitungan rata-rata dari peluang semua negara Hanya Indonesia dan Jepang Yang memiliki nilai lebih Indonesia kemasukan 3 gol Namun juga menciptakan 3 gol Artinya secara agregat Timnas Indonesia bersih dari minus jumlah gol Selain dari nilai agregat gol Dari segi poin sendiri Secara hitungan Timnas Indonesia masih lebih unggul dari semua negara pesaingnya Yang mana dari 3 laga Indonesia tidak terkalahkan Dan selalu meraih poin Artinya Timnas Indonesia masih memiliki 7 pertandingan lagi Yang mana 7 pertandingan tersebut Sebagian besar akan digelar di markas sendiri Selain mendapat dukungan moral langsung dari pelatih King of Asia Jepang Bahkan Dukungan skis itu terus berdatangan dari masyarakat Jepang secara luas Pelatih Jepang Hajime Moriasu bersama rakyat Jepang Sebelumnya sangat kecewa dan masih sakit hati oleh perlakuan tuan rumah Bahrain Yang sempat mengejek lagu kebangsaan Jepang di hadapan dunia Sebab tayangan itu disaksikan media internasional Selain mendapat cacian Sepanjang laga Para supporter Bahrain terus meneror para pemain Jepang Oleh sebab itu Jepang sengaja menurunkan intensitas serangan Sebab mereka sudah unggul 5 gol tanpa balas oleh Bahrain Dari kekecewaan timnas Jepang atas ulas supporter Bahrain Hingga saat ini Hajime Moriasu bersama warga Jepang Masih kesal dengan berbagai cara kotor Bahrain Untuk mendapat hasil positif secara non teknis Selain dari itu Kedekatan dan keharmonisan antara Jepang dan Indonesia Sudah sangat lama terjalin dengan baik Hingga saat ini Warga Jepang sangat mengerti sifat orang Indonesia Khususnya bagi supporter timnas Indonesia Yang terkenal kompak dan fanatik Namun selalu bersikap respek pada semua lawan Asalkan lawan tak mendahuluinya Terlebih Jepang dan Indonesia menjadi korban Dari cara-cara kotor Bahrain untuk mengalahkan lawannya Dari kekesalan itu Warga Jepang berharap Agar timnas Jepang dapat mengalahkan semua lawan dengan skor 2-0 Jepang tengah mengejar kemenangan besar Dengan agregat gol sebanyak mungkin dari setiap lawannya Terhusus saat melawan Indonesia Nampaknya Jepang akan bermain lebih rileks dan santai Selain dari dukungan moral Jepang untuk timnas Indonesia Yang berharap akan lolos otomatis bersama ke Piala Dunia 2026 Akankah Jepang melonggarkan permainan saat menghadapi Indonesia Untuk saling berbagi poin Jika Indonesia mampu meraih target 15 poin Seperti yang sudah dijelaskan oleh PSSI Maka peluang Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia Bersama Jepang sangat mungkin terwujud Semakin menarik untuk dinanti Sebelum meninggalkan tayangan ini Silahkan anda subscribe channel YT Real ini Agar anda terus mendapatkan berita perkembangan Serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya Sampai jumpa di tayangan berikutnya Bye YT Real